Melihat nasib para petani, khususnya petani kopi, pemuda ini tergerak. Ia pun kemudian mendirikan rumah produksi kopi di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Sosok itu adalah Budiansah. Menurutnya jika dilihat dari peta nasional, kalbar tidak ada komoditas kopi walaupun sebenarnya ada, dan tidak seperti di Pulau Jawa yang terkenal kopi yang ditanam di lereng. Tetapi di Kalimantan Barat, kopi ditanam dan tumbuh di dataran rendah atau lahan gambut. Meski pada awalnya tidak mencintai kopi, tapi hati pria lulusan Universitas Tanjung Pura Pontianak ini tergerak untuk belajar agar bisa memberdayakan kopi lokal dan hasil petani kopi di wilayahnya. Pada tahun 2018, ia pun menjadikan produk kopi lokal Desa Punggur Kecil dengan merek Curagan Coffee. Pada tahun 2022, merek Curagan Coffee sudah resmi dan mendapatkan perlindungan dari Kementerian Hukum dan HAM. Hingga saat ini, Budiansah mengatakan, untuk omset penjualannya mencapai 80 juta rupiah per bulannya, dan sudah melakukan ekspor hingga ke negara Palestina. Dukungan dari orang-orang terdekat seperti orang tua, istri, teman, hingga pemerintah semakin menguatkan Budiansah untuk terus membudidayakan kopi lokal. Atas usahanya itu, ia meraih berbagai penghargaan termasuk penghargaan pemberdayaan masyarakat program YES dari Kementerian Pertanian tahun 2022. Bahkan saat ini, Budiansah masuk ke dalam top 70 yang ambasador 2023. Perkenalkan, nama saya Budiansah. Saya dari Desa Pung Kecil, Kecamatan Suha Gakab, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Ada pun komoditi yang sedang saya genduti lima tahun terakhir ini adalah komoditi kopi. Kami berusaha untuk mengembangkan kopi lokal dengan jenis robusta yang tumbuh dari tanah rendah dan bergambut Kalimantan Barat dari mulai sektor hulu sampai dengan sektor hilirnya. Kenapa saya bergerak di dunia pertanian? Karena saya percaya bahwa pertanian ini dapat menyesuaikan masyarakat. Dengan menjadi petani, kita juga telah berkontribusi untuk menjaga keseimbangan pangan dan juga keberlanjutan negara bangsa Indonesia ini untuk kedaulatan bangsa negara Republik Indonesia ini. Ayo, kawan-kawan petani milenial semuanya, jangan malu jadi petani, mari menjadi petani. Petani muda Indonesia, petani hebat. Dari Jakarta, Adi Wiranata Windu Wicaksono, Tim TV Tani mengabarkan.